Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Sarolangun mencegat angkutan batubara di perbatasan wilayah Sarolangun, Batanghari. Ribuan kendaraan truk angkutan batubara ini ditilang akibat melanggar jam operasional dan melebihi kapasitas muatan. Menindak lanjuti Surat Hedaran Gubernur Jambi No. 1165 Garing Diswub Strip 3 Strip 1 Garing 5 Romawi Garing 2022 tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi, salah satunya mengatur jam operasional kendaraan batubara dari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Tidak sedikit angkutan batubara yang melanggar Surat Hedaran tersebut, sehingga ribuan kendaraan dilakukan penegakan hukum berupa tilang. Setiap harinya, petugas ditampatkan di wilayah perbatasan untuk menyekat angkutan batubara. Sebelum pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, seluruh angkutan batubara dilarang melewati perbatasan Sarolangun, Batanghari. Aibda Hendrik Sirait, anggota Satlantas Polres Sarolangun menjelaskan, semua angkutan batubara dilarang melintas sebelum pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Kendaraan yang melintas diarahkan untuk parkir di laman parkir yang tidak mengganggu aktivitas kendaraan lainnya. Penyekatan di perbatasan Kalau untuk melakukan penyekatan perbatasan ini, kami melalui dari pimpinan dari Surat Hedaran Gubernur 1165, si Disrup 315 tahun 2022, tentang pengaturan lalu lintas angkutan batubara di Provinsi Jambi. Salah satunya untuk mengatur jam operasional kendaraan batubara. Di mana batubara yang saat ini yang melanggar, kita tampung di res area sebelah jauh kanan saya. Namun tidak tertampung, kita arahkan di res area sebelah kiri saya. Untuk saat imes, titik 0.0 waktu ilas barat. Kalau untuk melanggar aturan jam batubara itu, kalau diperkirakan antara seribu. Yang untuk penindakan tilangannya, tilangannya untuk seribu angkutan batubara kendaraannya yang untuk ditindak. Selain itu, Hendrik Sirait menjelaskan, setiap harinya tim Polantas Polres Sarulangun ditempatkan di perbatasan wilayah guna mencegat angkutan batubara. Pendegakan hukum berupa tilang pun juga telah dilakukan pada ribuan kendaraan angkutan batubara nakal. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!